LDI bisa sebagai tutor terdepan dalam memberikan suatu ide-ide bagi generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum LDI, Pak Profesor Dr. Abdullah Syaf, serta seluruh jajaran pengurus. Nah, di dalam kesempatan ini diminta untuk memberikan keynote speaker terhadap menyosong era mobil listrik nasional. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan, sekarang era milenial, sekarang sudah memasuki era Genji, nanti sekitar 15 tahun ke depan, apalagi ini, apa mobil listrik, apa nanti sudah auto. Seperti kita lihat film-film itu sekarang, mereka sudah menggunakan mobil tanpa supir, kemudian tidak menggunakan di darat lagi, sudah antar udara. Kita ingat yang namanya era mobil listrik ini diawali dengan revolusi industri. Revolusi industri yang sudah kita lakukan tiga kali secara berturut-turut, kemudian pemerintah mencanangkan lewat pengementerian perindustrian beberapa waktu lalu, industri 4.0. Saya menyambut baik LDII telah berani mengangkat, menyongsong era mobil listrik. Namun saya ingin dulu menggarisbawahi, nanti balon baterai listrik litium ini misalnya sudah soal, waste-nya mau kemana? Sampai. Karena sudah pasti yang namanya baterai litium, waste sampahnya ini lebih berbahaya daripada yang konvensional seperti kita pakai sekarang. Nah ini yang perlu kita perhitungkan juga, karena sehabis era mobil listrik, kemudian jangka waktu baterainya, elektrifikalnya sampai berapa lama, setelah itu waste-nya mau dikemanain? Apakah mengandung zat kimianya itu membahayakan atau tidak? Nah itu yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan dalam diskusi, kelompok terpumpun LDII ini bisa menghasilkan suara, menghasilkan suatu ide, menghasilkan suatu konklusion, bahwa nanti waste-nya itu tidak berbahaya, kemudian sudah ada tempat penampungan waste. sehingga tidak terjadi lagi sampah-sampah konvensional yang seperti terjadi di Bandar Gebang atau di mana itu, menjadi problem sekitar 10-15 tahun ke depan bagi kita. Dan juga kalau boleh nanti, karena tadi Pak Abdul Lhasa menyampaikan, Prof. Abdul Lhasa menyampaikan Pak Deddy sebagai pakar mobil listrik, saya tadi gurau-gurau juga sebelum bagaimana kalau mobil listrik ini jangan dimulai dari mobil mewah atau mobil besar, oke, transportasi umum, tapi dimulai dari mobil-mobil komersial, dari mobil-mobil yang terjangkau dengan masyarakat, khususnya Avanza. Seperti Avanza. Avanza atau Innova, itu kan relatif mobil yang hampir setiap meter kita pasti ketemu mobil ini. Dan kita tidak mungkin bisa nyalip mobil Avanza. Karena pada saat kita nyalip Avanza, ternyata di depan kita juga ada mobil Avanza. Jadi sampai kapanpun kita tidak mungkin bisa nyalip mobil Avanza ini. Karena selalu ada di depan kita. Kemudian tempat charging-nya. Kalau di luar negeri, kalau kita lihat namanya charging elektrik. Kalau sekarang kita lihat di bandara, namanya charger handphone sudah ditaruh di casing-casing charging-nya. Tinggal kita ambil kuncinya, kita ambil bahkan sekarang pakai password. Tinggal masukin password, kita bisa taruh 2 jam lagi, kita bisa ambil gitu. Nah, tinggal security, menuju economic security-nya ini bagaimana? Tentu kan nilai ekonomisnya ini akan menjadi daya tarik bagi sepemakai. Service after sale-nya bagaimana? Kemudian security, economic security bagi health manusianya bagaimana? Jangan sampai nanti waste-nya ini menampulkan bahaya bagi masyarakat. Kemudian charging elektriknya ini di post-station tertentu juga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat lain. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Tentu nanti dari hasil diskusi pada pagi hari ini bisa menghasilkan hal-hal yang menjadi kesimpulan. Saya rasa, Pak Ketua Umum, Pak Profesor, Dr. Abdul Lasam yang saya hormati serta seluruh Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya mengucapkan sekarang lagi selamat kepada kelompok terkumpun lembaga dakwah LDI yang telah melangsungkan tema yang sangat menjadi in pada saat ini dan di dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan trend ini akan semakin hot LDI bisa sebagai tutor terdepan dalam memberikan suatu ide-ide bagi generasi dan saya pada saat menerima Pak Chris juga luar biasa di sebuah LDI sudah mengangkat tema di luar tema-tema religius ya ini sudah menyongsong era globalisasi benar ya berarti apa era digitalisasi sudah merambat lembaga LDI dan mudah-mudahan ini seluruh kader-kader LDI yang tersebar di mana-mana bisa menjadi suatu pelokor serta menjadi tutor bagi kemajuan bangsa dan negara dalam menguasai teknologi serta dengan memperhatikan economic security untuk menjaga kesinambungan regenerasi di zaman-zaman bagi anak cucu kita saya ucapkan selamat dan terima kasih nilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jazakumul khairah telah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati